Intro Bupati Kabupaten Moro Jambi Mas Nah Busro menyambut hangat kunjungan Kapolda Jambi Irjan Pol Muklis AS pada Senin Siang. Kunjungan Kapolda ke Kabupaten Moro Jambi yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu kada damai dan menyampaikan pesan-pesan agar pemilu kada damai di Kabupaten Moro Jambi dapat berjalan dengan damai, sejuk, dan aman. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Moro Jambi serta dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir, Unsur Farkopimda Kabupaten Moro Jambi, Bawaslu, dan KPU Moro Jambi beserta tamu undangan lainnya. Dalam kata sambutannya Bupati Moro Jambi Mas Nah Busro mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Jambi beserta jajarannya ke bumi Sailun Salimbaik Kabupaten Moro Jambi. Bupati berharap pemilu kada 2019 mendatang di Kabupaten Moro Jambi dapat berjalan dengan baik, sukses, dan aman. Tentunya dengan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak kepolisian. Legislatif, pilpres yang manung seolah akan diadakan serentak seluruh Indonesia pada bulan April 2019. Hal itu sangat luar biasa lagi untuk Moro Jambi Pak, karena apa? Kami ini terdiri dari 11 kejabatan, 150 desa, 50 orang yang sangat luas mengelilingi kota Jambi. Dan itu saya berharap sekali kemudahan pemilihan yang akan datang ini kita aman, tidak terjadi masalah. Yang saya tahu, pemilihan apapun akan berilai. Selain itu, Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan bersama pihak kepolisian dan TNI. Mengingat sudah mendekati tahun politik, sehingga pemilu damai 2019 mendatang dapat terwujud. Kapolda juga mengajak kepada seluruh elemen yang ada, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Serta tidak mudah terpancing dengan isu yang menimbulkan perpecahan. Dan kepada aparat kepolisian juga tetap menjaga netralitas dalam mensukseskan pemilu 2019 mendatang. Sosialisasi pemilu kada damai yang saya laksanakan di seluruh kabupaten kota. Dan kebetulan Moro Jambi adalah yang hanya ke-6 ini. Ini semua dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan untuk supaya pemilu kada ini bisa berjalan secara damai, sejuk dan aman. Saya kira itu yang pentingnya ini. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.